Siapa itu Tyr? Buat pecinta mitologi Nordic pasti tau dewa ini. Bahkan yang gak familiar sama mitologi Nordic pun tau. Karena dewa ini lagi naik daun. Kok bisa? Apalagi kalau bukan karena game God of War Ragnarok yang baru rilis pulang lalu. Di sana diceritain kalau Tyr itu dewa perang yang udah rapuh karena Odin. Tapi dia beneran ada gak sih di mitologi atau tokoh bikinan aja? Nah, Tyr ini beneran dewa di mitologi Jerman. Dia ini salah satu dewa tertua bangsa Germanik dan agak misterius. Tapi dia lebih dikenal sebagai anggota Ezer yang gagah berani dan kuat. Tau kan Ezer, sekelompok suku dewa yang tinggal di Asgard? Tyr juga dikenal sebagai pelindung prajurit dan pahlawan mitologi. Karakternya juga dikenal sebagai penjamin kontrak, penjaga sumpah. Kenapa gitu ya? Karena di mitologi Nordic, Tyr ngorbanin tangannya buat digit sama serigala Fenrir sebagai jaminan. Makanya kalau Odin itu ciri khasnya matanya satu, kalau Tyr ciri khasnya tangannya satu. Tyr ini dipuja sama masyarakat jadul Jerman sebagai dewa perang. Jadi, pas mereka lagi mau perang, biasanya mereka minta perlindungan dan berdoa sama dewa ini. Pasukan Viking juga biasanya berdoa ke Tyr sebelum berantem. Biasanya mereka minta keberanian buat lawan musuh mereka. Tapi sayangnya, seiring berjalannya waktu, si Odin ini lebih terkenal. Pengikutnya mulai lebih banyak, pemujaannya lebih luas. Apalagi Odin juga dikenal sebagai prajurit tangguh. Jadi, lama-lama Tyr udah gak relevan lagi, digantiin sama Odin. Makanya catatan mengenai Tyr itu gak banyak yang nulis. Sumbernya tuh gak gitu gampang buat didapetin. Dia cuma disebutin beberapa kali doang di Poetic Eda di tiga puisi, yaitu Himisk Vida, Sigurdrivumal, dan Lokasena. Kayak kebanyakan mitologi pada umumnya, banyak versi cerita nih yang dibuat. Karena kan kalau misalnya kita berbicara mengenai dewa-dewa, kita ngomongin zaman bahla banget, kan? Zaman lebih tua dari buyutnya, buyut kita. Jadi wajar kalau banyak versi cerita. Jadi tiap generasi ada aja yang diubah gitu ya. Nah, di beberapa sumber-sumber Norse kuno, Tyr justru disebutin sebagai anaknya Odin dalam Skalska Parmal. Atau anaknya Yotun Himir dalam Himisk Vida. Tyr dan Fenrir. Kan tadi aku bilang ya, catatan mengenai Tyr ini tuh gak seberapa banyak. Tapi ada satu yang paling terkenal. Yang tadi sempat aku singgung yang berkaitan sama Serigala Fenrir. Jadi ceritanya, pada suatu ketika, para dewa tuh memutusin buat nangkep Serigala Raksasa Fenrir, anaknya Loki. Mereka berbuat demikian karena denger amalan yang berbunyi kalau Fenrir tuh bakalan ngelawan para dewa selama peristiwa kiamat atau Ragnarok. Dan peran Fenrir di perang ini tuh lumayan gede. Makanya Fenrir diambil dari ibunya, Yotun Angerboda. Terus dibawa deh tuh ke Asgard. Yotun ini kan istrinya Loki ya. Dipantaulah sang Serigala di Asgard. Kebetulan yang bertugas buat kasih makan Fenrir itu si Tyr. Cuman beberapa versi nyebutin kalau kenapa Tyr yang kasih makan? Karena Tyr itu yang paling berani. Karena dia dewa perang. Yang paling bijaksana, paling berani dan segala macemnya. Nah, karena yang kasih makan Tyr, akhirnya si Serigala Fenrir jadi deket sama Tyr. Kayak jadi ikriplah gitu, ada emotional bondingnya. Tapi lama-kelamaan, saiznya tuh makin jumbo nih. Makin gede banget. Udah lebih-lebih dari Serigala pada umumnya. Gede banget. Para dewa mikir-mikir lah ya kan. Terus berunding. Dan akhirnya mutusin buat ngurung menjarain si Fenrir. Karena Tyr deket banget sama Fenrir. Makanya para dewa pun minta bantuan Tyr buat jalanin misi mereka. Mereka bersusah payah buat ngerantai Fenrir. Udah tuh dirantai kan? Lepas. Diganti lagi retainya yang lebih tebel. Lepas lagi. Diganti lagi yang lebih tebel. Lepas lagi and so on. Gak bisa-bisa. Ayakali, Serigala Raksasa, mana mempan. Pitbull aja dirantai kagam mempan. Para dewa minta bantuan lah ke para kurcaci. Dwarfs buat bikin tali ajaib yang punya kekuatan buat ngikut Fenrir. Material bikinnya tuh aneh-aneh. Ya ludah burung lah. Berewoknya wanita lah. Akar pegunungan. Gimana tuh akar pegunungan? Dan yang paling aneh, dari yang paling aneh. Itu apa coba? Suara langkah kaki kucing. Gimana dapetinnya coba? Ayo, ayo, ayo. Tapi, entah gimana. Ya karena para dewa semua kali ya. Jadi juga tuh tali ajaib itu. Saking ajaibnya, bentukannya tuh gak tebel, gak kuat. Kayak tali tambang, kagak. Malah tipis dan alus. Lebih mirip kayak pita. Para dewa deketin lah si Fenrir sambil bawa tali. Fenrir yang tau karakteristik para dewa eser, ya takut diboongin. Takut dia papain sama para dewa. Dia ngajuin syarat. Dia mau ditaliin asal tangannya Tyr dimasukin ke mulutnya sebagai jaminan. Jadi kalau dia ngerasa ada tanda-tanda diboongin, dia bakal makan tuh tangannya si Tyr. Ternyata bener, talinya berhasil ngekang dia. Fenrir ngerasa diboongin dong dan dihianatin sama satu-satunya temen yang dia punya, Tyr. Dia pun gigit tangan Tyr sampai putus. Maka dari itu, Tyr terkenal dengan pengorbanan yang luar biasa. Karena dia ngorbanin tangannya buat bantuin para dewa ngikut Fenrir. Hmm, kok aku ngerasa ada yang salah ya disini. Maksud aku kalau aku jadi Fenrir, ya aku bakal ngelakuin hal yang sama sih. Kayak apa-apaan, diambil dari ortunya terus diboongin dan diikat. Dan temen yang dikira temen sejati pun temen satu-satunya boongin dia. Dia diperlakuin kayak gitu cuma karena bentukannya serigala gede, serem, dan bisa mengancam keberadaan para Aesir yang ketakutan. Kasian juga sih ya. Nggak heran pula dia jadi dendam kan. This time I stand with Fenrir. Tyr and Thor Tyr, Thor Tyr juga muncul di beberapa sumber lain. Di puisi Himis Kevida, para dewa lagi pada selesai berburu, terus pada aus. Thor ngotot, minta raksasa Aesir, bikinin mereka pesta makan-makan. Dan Ejernya setuju, tapi dengan syarat harus ada kuali besar buat nyeduh bir. Sayangnya para dewa pada nggak tau kan kuali besar itu dapetnya di mana. Zaman dulu belum ada besar kaget sih ya. Akhirnya Tyr maju dan ngasih tau Thor kalau Himir tuh punya kuali yang isinya bukan lain dalamnya. Kuali paling gede itu isinya berapa liter sih paling panjang ke bawahnya? Paling banter 2 meter atau 4 meter segede-gedenya. Ini kuali yang disebutin Tyr itu dalamnya 1,6 kilometer ke jalan tol. Jadi Tyr sama Thor pergi ke Himir tuh mereka. Di sini kejadian yang terkenal itu terjadi. Yang udah sering aku bahas. Ada lengkapnya kalau kalian mau nonton video aku yang itu. Video aku yang bahas Thor. Check it out. Pokoknya selama mereka berusaha ngambil kualinya si Himir, Thor mancing bareng Himir. Dan kebetulan mereka ketemu sama Yormungan atau Medgard Serpent. Atau ular dunia, ular raksasa anaknya Loki. Dan yaudahlah berantemlah mereka di situ, si Thor sama Yormungan. Dan nggak cuma itu, banyak juga kejadian lainnya. Tapi akhirnya Thor sama Tyr berhasil pulang bawa kualinya. Tyr dicemo'oh Loki. Di puisi Lokasena, ceritanya para dewa tuh lagi pada ngadain pesta. Loki nerobos masuk dan cecean sama para dewa. Apa sih bahasa yang baik dan benar dari cecean? Cecean. Aduh argumen berdebat ya, berdebat gitu. Pengantar perosa puisi itu ditulis gini. Tyr hadir, meskipun dia hanya memiliki satu tangan. Karena Serigal Fender baru-baru ini merombek tangan lainnya. Terus, Loki kan ngehina dewa Frey tuh. Si Tyr langsung bela Frey. Tapi disambur lagi sama Loki. Kamu nggak bisa menjadi tangan kanan keadilan orang-orang. Karena tangan kanannya kan udah dirobek sama Fenrir. Tyr bilang, Ya, meskipun dia rindu banget sama tangannya, tapi Loki nggak bisa disalahin sih. Karena Loki juga pasti rindu banget sama Fenrir anaknya. Yang diket sama para dewa sampai kristiwa Ragnarok. Tyr di Ragnarok. Tapi mau dicegah gimana pun, Ragnarok itu nggak terelakan. Jadi Ragnarok itu pasti terjadi. Fenrir gabung sama pasukan kekacauan, witches Loki dan anak-anaknya yang badass lainnya. Nanti aku bahas ya. Anak-anak Loki. Dan Tyr berperang di sisi para dewa Aesir ngelawan mereka. Dalam Jelva Jenning dijelasin tentang kematian Tyr di Ragnarok. Tyr bakalan ngelawan Garm, yaitu Serigala Neraka. Kejem banget deh. Mereka bakal saling bunuh dan mati bareng. Arti kata Selasa. Selasa atau Tuesday itu berasal dari kata dari Inggris lama. Tuesday yang artinya Tew atau nama lainnya Tyr. Tyr dikenal di Roma sebagai Mars. Dewa mereka, dewa perang. Kalau misalnya Mars itu di versi Yunaninya itu Ares, dewa perang. Nah, jadi hari Selasa itu tadinya di Smarty atau Mars Day. Terus berubah jadi Tisdok. Di Nordiklama juga dikenal sebagai Tisdok. Tadi juga di awal aku sempat bahas Tyr itu terkenal gagah berani sebagai dewa perang kan. Sampai ada kata khususnya. Dalam bahasa Inggris berarti itu kan Valiant. TIE Valiant itu artinya benar-benar berani. A.K.A. gagah berani. TIE-nya diambil dari kata Tyr. Dia juga bijaksana kan? Bijaksana kan wise. Nah, super bijaksana itu TIE-wise. Jadi dewa ini sebenarnya udah kalah populer dari Odin dan Thor. Cuman tetap aja, dia tuh salah satu dewa pertama. Dia kuat, juga bijaksana. Tyr sering muncul di beberapa video game kayak Smite dan lain-lain. Dan yang paling terkenal itu kemunculannya di God of War Ragnarok. Tapi di situ dia kurang OP ya. Harusnya dia tuh kayak kuat banget dan bijaksana banget. Nggak melem-lem kayak gitu. Oh well, that's all about Tyr, the God of War. Versi mitologi Nordic. Kalo misalnya ada yang salah, ada yang mau ditambahin, ada yang mau diverifika, kan? Verifikasi lagi. Ada yang mau dikoreksi? Ada yang mau request? Please comment down below. And as always, thank you so much for watching. I'll make you guys like it and see you on my next video. Bye. Susah bet susah. Dalam Skaltska Parmal. Kalo kayak kata si... Siapa tuh namanya? Yang ungu, Marvel. I am inevitable. Siapa ya? Itu deh. Kok lupa ya namanya yang gede, ungu, pake batu akik? Huh?